minasan konnichiwa kiseki no kaiwa yukoso minasan konnichiwa bagi kidesuka apa kabar kali ini ketemu lagi bareng kita di kiseki no kaiwa masih bareng seito-seito atau murid-murid dari kiseki gakoni nah untuk kali ini kita akan bertemu dengan dua orang cowok-cowok dari kiseki gakoni kalau kemarin kan ada sama si vitaris sama adudi chang ya sekarang kita sama ada siapa dimasu des jaya des dimas chang dan jaya chang nanti mereka akan dikosukai sendiri tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe like dan komen terus minasan untuk mendukung konten-konten kita oke langsung saja kita mulai kaiwa hari ini kaiwa shimashu oke untuk kaiwa kali ini seperti biasa kita akan mulai dengan jikosokai atau perkenalan jadi biar kalian juga tau lebih dalam nih untuk okeyaku atau seito yang datang di edisi kami ini nah untuk itu langsung saja yang pertama mau dimas chang dulu atau jaya chang dulu oke dimas chang selamat tinggal jikosokai shimasu batashi no namai wa timasu mahamado baratama sabta desu timasu tomo shimasu unuki duru no bedang shari kotoshi wa jukiusai desu sumi wa yokaku kotodesu joroshiku wonegayashimasu shikunagasimaaas kobinya apa tadi? oke lanjut yang berikutnya ada jaya-san disini jika saya kasih mas saya namae wa Nagumi Jayata desu Jayatomoshimasu mungkitururungu dan share karakimashita saya susumi wa saksashurukoto desu kotoshi wa jukyushai desu jika saya kasih mas jadi berkenal ya benah-san ini ada jimas dan juga jaya-chan Jadi sekarang langsung saja kita mulai Santai ya Senyumnya agak kurang santai Santai dulu ya Oke nanti kita langsung ke Itu aja Tadi habis Kelas Jadi habis kelas langsung kita tarik dulu Gak apa-apa ya Oke Kita tuh Mau ngobrol-ngobrol nih Nah kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol Sama si Vita Sama si Adur Adur Chang Ini kan jadi spesial nih Satu bulan ini Mungkin kita akan berfungsi dengan Seto-seto kita gitu Nah kalian ini kan juga seto Untuk Dimas Chang sendiri itu udah berapa lama Belajar di Kisaki Kurang lebih satu tahun Satu tahun ya Kalau untuk Jaya Chang Berangkuti 4 bulan 4 bulan ya Oke jadi Yang Dimas Chang Habis satu tahun Kemudian si Jaya Changnya 4 bulan Nah kalian kan Kemarin habis lulus SMA ya Habis lulus SMA kesini Nah itu Prosesnya Bisa Motivasinya Belajar Jepang itu apa Terus Prosesnya Bisa sampai ke Kisaki itu gimana Dan mau jawab siapa Dulu Jaya Chang dulu Jaya Chang dulu Oke Jaya Chang dulu Maksudnya kan Motivasinya belajar Jepang itu apa sih Terus Prosesnya apa Bisa sampai ke Kisaki itu gimana Dari saudara Diberi tahu Kisaki 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 Diberi tahu dari saudara Kisaki Oke Jadi yang punya dari saudara ya Oke Terus Kalau Dimas Chang Kalau saya Sama mungkin Bekerja di Jepang Oke Bekerja di Jepang ya Pengen bekerja di Jepang Terus Prosesnya bisa sampai ke Kisaki itu gimana sih Saya tahu dari Wisnu Sensei Tapi sebelumnya Pernah tanya-tanya ke Satu lembaga itu Terus Kata Wisnu Sensei Buka Oke Jadi Pas kebetulan Itu pas buka kelas juga ya Iya Oke Terus Tadi kan Katanya Pengen kerja di Jepang ya Iya Pengen kerja di Jepang Itu tuh Kalian kok bisa Kemarin Lulusannya apa nih Jurusan SMA SMK Jurusan apa Kalau saya teknik sepeda motor Teknik sepeda motor Saya teknik mobil Teknik mobil Ambil Ambil Oke Terus Kenapa sih pengen kerja di Jepang Gitu Ya mungkin Gajinya di Jepang itu lebih besar Daripada gaji di Indonesia Oke Gaji ya Terus Kalau Tendapat saya SMA Karena gaji di Jepang itu lebih besar daripada di Indonesia Oke Jadi lebih ke Motivasi di Jepang itu cukup ya Gajinya ya Oke Oke Terus Kalian kan Disini berarti Tadi udah hampir 1 tahun sama 4 bulanan Ya Nah itu gimana Perasaannya gimana nih udah 1 tahun atau 8 bulan belajar Jepang gitu Apakah masih sulit masih belajar masih kayak itu gitu Belajar bahasa Jepang itu yang penting ya tidak boleh ada sampingan Jadi harus tetap fokus Oke Karena bahasa Jepang itu sangat sulit tidak hanya sulit Oh sangat sulit ya Jadi menurut Jaya Cang itu kayak bahasa Jepang itu sangat sulit ya Oke Terus Kan udah 4 bulan nih Mas ada Kan berarti dulu awal kan juga mikirnya kayak sulit banget gitu ya Udah 4 bulan nih Gimana Ya Lama kelamaan kan Kita semakin kenal lingkungannya juga Oke Nah Menjadi menyenangkan juga bahasa Jepang itu Karena ada tantangannya Oke 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 Jadi ada tantangan itu sendiri ya dalam belajar bahasa Jepang Oke Kalau Dimasen nih Salah satu daishenpai kita nih Itu Dulu Kalau Kayak tadi deh Dulu pas awal-awal Apa namanya Belajar Bahasa Jepang itu gimana Terus sekarang udah hampir 1 tahun tuh Gimana ada bedanya atau perasaannya gimana nih Untuk belajar bahasa Jepang Untuk awal-awal sih memang sulit sih Saya dulu juga sampai lembur Lengbur Tengah malam Masih ngerjain Mobil Terus paginya harus digumpulin Terus tapi Itu jadi rutinitas lah Oke Terus lama kelamaan ya Sudah terbiasa Oke Sudah Sudah terbiasa Sudah terbiasa Sudah mulai terbiasa Sampai bahasa Jepang juga ya Iya Berarti itu tuh tadi bilangnya Ada PR ya Sudah ya Sudah Berarti tiap hari ada PR Hampir setiap hari sih Hampir setiap hari Memang kayak gitu ya Minah Sang Jadi biar untuk Sebenernya untuk memudahkan belajar juga gak sih Kayak Kalau ada PR tuh Pasti belajar Tapi kalau gak ada PR Pasti mungkin Gak belajar kan Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Masih seputar Gako dulu nih Nah Kalian Disini kan Dulu diajar dari awal Dari awal banget ya Kemarin Kita Cang juga cerita Itu dari mulai uruf-uruf Itu kan juga Banyak Metode belajarnya juga banyak ya Disini ya Itu Nah Menurut kalian berdua nih Yang paling favorit nih Metode belajar dari kisah gitu Yang paling favorit apa sih Gitu Kan ada banyak kan Nah itu Mungkin di mas Cang dulu Kalau Menurut saya sih Lebih suka ke kaiwa sih Kaiwa Berbincang-bincang Oke Jadi Lebih suka pas kaiwa ya Pas kaiwa Kenapa Kalau suka kaiwa Ya Lebih memperlancar Biasanya gimana sih latihannya kaiwa disini tuh Mungkin bisa menasang tau gitu Mungkin kaiwanya seperti Mengersiapkan dulu Terus dibaca di jepang Terus ada tanya siasih tangan jawabnya gitu Oke Itu berarti kayak Menyiapin materi Terus nanti ada dialognya lewat tanya jawab itu ya Oke Terus ada lagi gak yang favorit gitu Mungkin itu Oke Yang paling favorit itu ya Oke Kalau jenis Cang nih Kalau saya lebih suka ke Karaoke nya Karena disini ada karaoke nya Oke Itu bisa dijelasin gak gimana sih Kok karaoke sih Nah Kenapa Itu tuh gimana Belajarnya lewat karaoke itu gimana Karaoke nya itu kan Nyanyinya lagu jepang Bertujuan untuk Menambah kosa kata juga Oke Dan Memperlancar cara berbicara Oke Gitu ya Jadi Namanya kita punya ongaku session ya Selain ada di kiseki di youtube kita Sebenernya di Di kelas kita itu juga ada yang namanya ongaku session Jadi beberapa minggu sekali nanti kita ada karaoke ya Oke Terus Selain itu Apa lagi sih Di karaoke itu ada apa lagi Cuma nyanyi Atau mungkin nanti ada Mungkin ada penjelasan atau gimana gitu Ya ada tanya jawab nya juga Untuk mengertikan setiap lirik nya Oke Jadi kita kayak Bedah lagi gitu ya Bedah lagi Bedah lagi juga Untuk Gak tau artinya Gitu Oke Oke Kemarin Kemarin juga kita habis ongaku session juga ya Iya Kemarin Itu kemarin nyanyi apa Jayajang kemarin nyanyi apa Kemarin lagunya Pilihannya apa Jumawani Nujaku Soku Sondaknya ada lemon ya Iya Oke Kalau Dimensi kemarin dapet lagu apa nih Lemon Lemon Ya Itu dari Lupa Judulnya lemon ya Judulnya lemon ya Iya Oke Alright Itu ya Jadi Nah Kalo itu kan tadi Gitu kan kita juga Udah Itu kan favorit kalian kan Nah Pertanyaannya itu Kalian Pengen Ada ide gak sih Untuk metode belajar lain gitu Pengennya itu kan Tadi ada kayu wa Ada ongaku session Terus Mungkin juga ada Kita Kalo kalian kan juga ada Latihan mensatsu ya Latihan interview Itu ada masukan gak Mungkin nanti kita Biar nanti Apa gitu Ide kalian Biar Nanti kan Biar kita tambahin gitu Ada Ada ide gak Mungkin Untuk Kiseki Jadi Tunglinnya Lebih diperbanyak Kayu wa nya sih Lebih diperbanyak Kayu wa nya ya Jadi lebih fokus ke kayu wa ya Supaya rancang Oke Jadi menurut Dimacang Untuk itu Lebih efektif ke kayu wa nya Kalau Maksudnya kan Itu udah ada kayu wa Sama yang lain Itu pengen ada Apa lagi gitu gak Apa gitu Yang lain gitu Mungkin gitu sih Udah ya Oke Kalo Jayacang nih Ada pengen nambah Metode apa gitu Mungkin Mungkin yang terbiasa Seperti ini Sudah nyaman sih Oh udah nyaman ya Apalagi Kita bayi Oke Udah terlanjur nyaman nih Jayacang nih Oke Oke Kalo begitu Oke Lanjut ke Pertanyaan berikutnya Nah Ini kan Ngomongin Lebih ke depan lagi nih Iya Ngomongin lebih ke depan ya Nah Kalo untuk Kalian kan tadi Pengennya Habis Dari sini kan Jepang besok pengen bekerja di Jepang Gitu kan Itu Kalo di Jepang besok tuh Kalian pengennya Yang sesuai dengan jurusan kalian Atau memang Ya udah Yang penting ke Jepang dulu deh Kalo punya saya Ya Yang penting Bekerja dulu Yang penting bekerja ya Kalo bisa disesuai jurusan Oke Tapi harapannya tetep Disesuai jurusan Kalo Jayacang sendiri Ya seperti itu Oke Jadi yang diharapkan Sesuai jurusan terlebih dahulu Kalo Tidak ada ya Seadanya Yang penting bergerja Oke Yang penting Bekerja di Jepang dulu ya Nah Itu kan yang penting kalian bekerja disini Kira-kira selain Pengen ke Jepang Kalo kalian pengen ke Jepang tuh Selain Selain Mau Apa namanya Mau bekerja Itu tuh ada tujuan lain gak sih Gitu Mungkin pengen Pengen Oh aku tuh kalo udah ke Jepang Pengen Ke sini nih Mungkin ada pengen Pengen ngelakuin ini Yang ada di Jepang aja Gitu-gitu Ada gak sih Kayak Oh tuh besok kalo udah kerja di Jepang Kok pengen gini gitu Gitu Kalo aku sih pengen Kayak wisata kuliah lah Nijibi Makanan Jepang Makanan Jepang Makanan Jepang Nah Ngomongin makanan Jepang Kalo favoritnya Dimas Cang Nama ini Mungkin Kodong sih Kodong Udah pernah rasain udah? Belum sih Belum sih Gitu 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 Belum rasain tapi udah jadi makanan somor itu Gimana Gitu Mungkin dari cerita cinta teman-teman Oh Saudaranya udah pernah di Jepang Kalo Jepang jangan lupa nicipin udun Oh Oke Jadi udah dipesunin ya Iya Oke Terus Kalo Makanan Jepang sendiri udah pernah makan apa? Mungkin sih raman sih Raman Oke Maksudnya disini juga banyak ya Raman Udunnya itu meskipun Emang berarti Mungkin enak banget ya Aku sih kalo udun nasi Jepang juga belum pernah sih Tapi mungkin Tadi bilangnya semuanya Semuanya Semua orang tuh kayak ngerekomendasiin Udun berarti udunnya tuh enak banget gitu ya Oke Oke Alright Kalo Jaya Cang nih Kalo selain bekerja Itu tuh Kamu pengen nasi Nah itu kan pengen kayak wisata kuliner gitu ya Pengen nyobain semua kulinernya gitu Kalo di Jaya Cang Lebih ke tempatnya Tempat wisatanya Oke Pengen eksplor tempat wisata ya Yang paling pengen nih Pengen tempat wisata Yang paling pengen banget di Apa namanya Di Didatengin Di Tokyo 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 kan tadi kan Luas ya Itu pengennya tuh Tokyo nya yang gimana nih Atau spesifiknya pengen kemana gitu Tokyo 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 Terus ada lagi gak Tokyo Tower Tokyo Tower Oke Lihatannya itu di internet itu cantik Oke Pengen lihat pemandangan dari situ ya Pengen lihat Suka ketinggian dong Berarti Jaya Cang ya Sangat suka Sangat suka Berarti di sini juga suka mendagi Jangan sih Oh jangan Tapi Semenjak Sekulah Tapi dulu sering mendagi Tertarik untuk mendagi juga gak Mungkin Vujisang Memenang mendagi Vujisang gitu Ya mungkin kalo ada wangkur 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 Oke Alright Jadi itu ya Tapi lebih pengen ke toko ya Selain bekerja tuh Oke Jadi itu Selain bekerja tuh Mereka juga pengen kayak piknik Atau juga Wisata juga Ya namanya Masa kerja Kerja doang gitu kan Oke Terus Pertanyaan Mungkin ini udah mau Pertanyaan terakhir ya Jadi mungkin udah mau Makan akhir nih Terus Kalian kan tadi bilang Motivasinya pengen kerja di Jepang Pengen gaji gede ya Pengen gajinya yang lebih besar Disini gitu ya Otomatis ya Karena Kursinya juga lebih gede ya Nah itu Kalo udah dapet uang gede Itu ada rencana apa sih Kalian udah mikirin dari sekarang gak sih Atau mungkin udah pernah ngobrol-ngobrol Sesama Shaito gitu Kayak Ya aku tuh besok habis 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 dari Jepang Itu tuh Kalo udah Gonya tuh kan Pengen kumpulin uang ya Dapet gaji gede terus dikumpulin Mau apa sih Aja rencana Rencana Udah 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 bikin rencana kesitu gak Sih Kalo Sinto saya ikutin Kalo saya sih Paling Bikin usaha Bikin usaha Mungkin ya Usaha kecil-kecilan Contohnya Udah kepikiran belum Kayak Aku pengen bikin Kalo saya sih Kepikinnya buka Sablon Sablon baju Oke Karena Saudara juga ada yang buka Sekali bisa kerja sama kan Oke Alright Terus Kalo Jayacang Ada rencana gak sih? Saya sudah ada Ya Rencana ya Bisnis kecil-kecilan Oke Mungkin ingin mendirikan Kedai kopi Kedai kopi Oke Kedai kopi di Genangsari ya? Ya bisa Siapa tau loh Disana nanti kamu jadi pelopor Kopi ya? Kopi Kamu berarti suka kopi doang? Suka sih suka Oke Berarti Emang itu ya Berarti besok Rencananya Emang Apa namanya Mau Buka usaha Emang Berarti sering ngobrol gak sih Sesama saya itu Suka Kamu pengen apa sih Besok Terus sering ngobrol juga Sering sharing juga Gak sih kalian tuh Gak sering Tapi pernah Pernah Terus kalian kalo ngobrol itu ngobrol apa Gak sering ngobrol 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 Terus yang lain tuh Kebanyakan gimana sih Apa juga pengen Ada yang pengen Kerja juga Pengen modal kerja di kapal pesiar Oke Ada yang yang gitu juga ya Terus Ada juga yang Please Dune juga mungkin Ada ya Oke deh Jadi semoga Cepet ya Ini kan 3 kali Udah berapa sih Udah berapa Akhir ya Ya akhir berapa 20 20 20 ya 20 Terus Apa namanya Mungkin tinggal 5 bab lagi ya Semoga semuanya lancar Terus Apa namanya Ya Segera tercapai semua Mimpian kalian Oke Nah sebelum kita Waktu kemarin kan Kita kan juga ini kan belajar nih Belajar juga nih Bagi kalian tuh Ehm Cara belajarnya Juga pengen kalian share Cara belajar bahasa Jepang kalian Biar Minasang semua tuh tau gitu loh Mungkin Pengen tau ya Belajar Jepang tuh gimana sih gitu Terus Tips-tips Apa Cara-cara belajar kalian Terus tips-tips buat Minasang tuh gimana Ya Kalau menurut saya sih Harus sering-sering belajar Ya Membaca Menonton anime Oke Ya Sama Praktek lah lebih ya Praktek 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 kaiwan Sambil dipraktekin kan Kayak percakapan ya Oke Ada lagi Mungkin Kalau untuk belajarnya Kayak gitu juga gak berarti Iya Kamu sendiri gitu Dimas sendiri gitu Oke Kalau Jayacan tuh belajarnya gimana sih Yang paling mutlak itu Yang dikejar Ya Prakteknya Bahasa Jepang Oke Belajar itu Harus mempunyai Noto Buku kecil Oke Itu kan bisa dibawa kemana-mana Dimanapun bisa belajar Oke Begitu ya Nasang Jadi dimanapun bisa belajar Luar biasa sekali ya Jayacan ya Jadi kemana-mana kamu buat Noto gitu ya Selalu Oke Itu isinya apa Iya Kosa kata Oh oke Otoba ya Oke oke Jadi Itu Itu memang Caranya gitu Kalau ada tips-tips lagi mungkin Buat Minasang Kalau yang belajar Jepang Mungkin ada yang belajar sendiri gitu kan Itu mungkin ada tips-tips mungkin Ya mungkin kalau seusia saya kan masih suka main Dipurangi mainnya Dipurangi mainnya gitu Fokus tadi bilangnya fokus ya Fokus ke Bahasa Oke Jadi memang tadi juga Jayacan tadi juga bilang Gak boleh di Istilahnya tuh sewajarannya disambi-sambi gitu ya Memang lebih baik jangan disambi-sambi gitu ya Oke Oke Ada lagi Titusnya bagi Minasang gitu Ya untuk Minasang yang ingin Belajar Bahasa Jepang lebih mudah Untuk daerah Klaten, Jogja, Solo dan sekitarnya Oke Mending gabung ke kita aja Oke Oke Itu gimana? Untuk alamatnya Buka di deskripsi Oke Jadi nanti Minasang juga Kita mau ngikutin lagi Kita lagi Buka kelas baru ya Kita masih buka kelas baru nih Nah untuk Minasang yang tertarik Nanti bisa langsung Gabung ke kita Nanti untuk alamat dan kontaknya Bisa langsung ke Deskripsi ya Oke Itu aja Mungkin percakapan kita Mungkin itu dulu ya Oke Mungkin itu aja Minasang Untuk KAIWA kita Pada kali ini ya Nanti kita akan sambung lagi Untuk besok minggu depan Nah bagi Minasang nih Yang udah menonton Tapi belum subscribe Nah yulah Kita subscribe dulu Jangan lupa juga Menyalakan notifikasinya Biar tau Kalau kita update-update Konten terbaru nih Dan jangan lupa juga Like juga Dan juga Kalau misalkan ada Saran kritik Itu bisa di kolom komentar ya Minasang di luar Jangan lupa-lupa Nanti ada saran kritik Apapun Langsung aja ke Kolom komentar nih Dan kita akan ketemu lagi Setiap hari apa? Kamis dan Sabtu Oke Kamis dan Sabtu Pukul? Pukul 6 sore Hanya di Kisei Gakgo Channel Dan terakhir Kita mau mengucapkan Kishoni Kisei Gakgo 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 Terima kasih.